Pemerintah daerah Kabupaten Tapin akan terus mengembangkan kawasan konservasi ekowisata bekantan di Desa Lokbuntar, Kecamatan Tapin Selatan. Selain untuk tetap melindungi kerah hidung panjang ini agar tidak punah, kedepannya kawasan ini juga akan dijadikan sebagai destinasi wisata unggulan di Kabupaten Tapin. Adapun dalam pengembangannya, pemerintah daerah Kabupaten Tapin dibantu pihak terkait dan para ahli telah merencanakan konsep desain untuk menunjang kawasan konservasi ekowisata bekantan. Di antaranya seperti mempersiapkan sarana air untuk mengantar para wisatawan, mes dan gazebo untuk tempat beristirahat, serta memaksimalkan infrastruktur jalan dan penghijauan di lokasi tersebut. Yang pertama dulu, memang perancanaan ini kemarin tidak mudah kami berkerjasama dengan berbagai pihak, termasuk tadi kami sampaikan di Pogor, yang kami sangat ada kesulitan itu adalah begitu kita menanam pohonnya selalu mati. Selalu mati karena kurang pengetahuan dari kita untuk mereklamasi tanah mana yang ada di sekitar ini. Karena kalau tanah yang ada ini kan banyak racunnya. Kemudian setelah itu lalu muncul dari kami untuk lakukan penelitian dulu. Penelitian dengan jajaran kita berkerjasama dengan Bapak Profesor Pak Alik Kodra dari Pogor, dari Pibi. Sehingga muncul desain. Desain itu kan isinya bahwa alam ini seluas 90 hektare harus benar-benar dikelola dengan baik sesuai dengan desain yang sudah disepakati. Kalau saya pilih wisatanya itu, ini kan ada ini. Kalau jalur ke sini kan ada, bukan karena ada kapa yang bertingkat itu, maksudnya menghantar para tamu kita ke sini, para penjuan wisatanya. Kemudian ada mes, kemudian ada kasibu-kasibu untuk tempat israt. Bahkan kemarin direncanakan sebelum kita ke lokasi, di sana ada ini, ada termina. Termina orang yang naik bis, naik mobil, naik sepeda motor, itu kan bisa menaruh kendarannya di sana. Jadi masuk ke sini kan sudah disambut dengan sarana air, seperti kelotok yang bertingkat. Kita ciptakan bukan kelotok biasa seperti yang kita pakai ini, supaya menambah kecantikan alam kita ini. Dengan mengembangkan kawasan habitat hewan langka tersebut, sebagai destinasi wisata unggulan di Kabupaten Tapin. Kedepannya diharapkan akan meningkatkan jumlah wisatawan lokal dan wisatawan luar daerah yang berkunjung ke daerah Kabupaten Tapin. Andre, Tapin TV melaporkan.